Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Fikri Di channel Kreatif Indonesia Halo guys Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga selalu dijauhi Dari segala marah bahaya dan kesusahan Serta segala penyakit Amin ya Rabbul Amin Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan Pada kita selama ini Baiklah, kali ini saya ingin menyehat sebuah Rekomendasi dari kalian Disini dari teman saya Di Instagram bernama Sofian Sulaiman Mengirimkan sebuah video Assalamualaikum Fik Tolong react video ini Video ini tentang seorang wanita Melayu Coba prank sahabat Chinese dia Oke, disini judulnya Prank buka tudung ke tempat awam Respon kawan Chinese Ini buat tersentuh Oke, oke Jadi dia buat prank terhadap Teman dia yang Dari etnis Cina Ya, Chinese Oke, disini ada Dari Channelnya Viral Malaya Jangan lupa kalian subscribe Oke, tanpa banyak Tanpa berlama-lama lagi Kita langsung lihat guys Seperti apa videonya Oke, kita mulai Satu, dua, tiga Play Oh, ini ya Hah, cakap Indo Oh, ya Jangan skip iklan guys Jadi korang nak menang tu Tinggalkan komen sekarang Wah, enak juga ya Ini ada Ngasih uang kayak gini Seorang wanita Berkongsi reaksi Tidak disangka-sangka Kawannya Yang berbangsa Cina Sewaktu dia ingin Membuka tudung Di tempat awam Sungguhpun Bukan beragama Islam Ramai terut kagum Dengan respon Wanita Cina tersebut Actually, I cried Inside Dr. Wajan Jis Ini buka Cina Itu pun kita tahu Dia sangat ikhlas Sehat Amin Api negara Apa guys api negara Negara api kali ya Api negara Ini baru betul kawan Rizky Dapat kawan Cina Semoga Cina Itu pun dapat Hidayah Amin Amin Kita doakan Oh, namanya Wawak Wawak Sekarang ini Saya nak buka tudung Saya nak tunjuk Rambut dekat mereka Jangan 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 Ini Pabrik Air Kaya Kaya Panik Itu yang Temen Dia Api negara Api negara Api neraka Api negara Pada Buka Api negara ini seperti cantik ini dia rambut ini cantik ini cantik ini sudah cantik dengan sentuh seperti ini ini cantik sudah omong cina dia apa itu gak ngerti ini semua ngomong apa guys kalian dia ngerti gak guys ok 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 omong cina dia marahnya dikeluarin ya bahasa cina nya keluarin ya aku pikir tadi api negara itu apa ternyata api neraka aduh hal yang menarik dari video ini adalah inilah guys yang dinamakan toleransi dalam beragama maksudnya kita kadang salah menempatkan toleransi itu toleransi dalam beragama itu seperti misalkan kita memiliki teman non muslim ketika dia beribadah di gereja kita ikut beribadah itu ketika apa kita beribadah gimana mereka ikut beribadah itu salah toleransi seperti itu salah menurut saya toleransi yang benar adalah ketika kita atau teman kita itu bisa menjalankan ajaran agamanya dengan leluasa si perempuan bangsa Chinese itu dia tahu bahwa di dalam Islam membuka tudung di tempat awam membuka atau menunjukkan aurat perempuan bagian aurat rambut di tempat awam itu dosa bagi dia dan dia ingin temannya itu tidak melakukan dosa gitu jadi ini yang benar toleransi seperti ini guys jadi saling mengingatkan tentang kebaikan walaupun itu adalah sesuatu yang tidak diakini oleh dia si perempuan Chinese ini tapi itu adalah ajaran yang diajarkan oleh temannya gitu ini menurut saya sangat penting dalam membina hubungan kerukunan antar umat beragama ya guys menurut saya sangat inspiratif sangat inspiratif sekali apa yang ditampilkan oleh kedua teman ini ketua perempuan ini gitu dan Rasulullah juga pernah bersabda guys bahwa seseorang itu agama seseorang itu di atas agama temannya jadi lihatlah dengan siapa yang berteman gitu maksudnya adalah Rasulullah ini bicara bahwa teman kita adalah cermin dari akhlak kita gitu guys cermin dari perilaku kita seseorang tidak akan berteman dengan orang yang bukan apa ya zona nyaman dia seperti misalkan orang yang soleh dia tidak mungkin berteman baik dengan seorang kriminal begitu sebaliknya seorang kriminal tidak akan mungkin berteman baik dengan seorang yang soleh dimana orang soleh pasti akan terus mengingatkan tentang kejahatannya dan orang jahat itu pasti akan merasa tidak nyaman disitu selalu berteman pasti akan menghindar seperti itu dan atau juga mungkin seperti seorang fans Arsenal tidak akan mungkin nyaman berteman dengan fans Manchester United misalkan seperti itulah ataupun Manchester City tidak akan berteman baik dengan fans Manchester United seperti itu seperti ya walaupun dalam apa lingkup dakwah kaedah ini tidak dipakai tentu saja dan mungkin ya bisa aja dalam situasi-situasi tertentu ini tidak 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 terjadi ya tapi secara awam secara umum memang seperti ini lah jadinya dalam rumah tangga pun seperti itu ya intinya dalam video ini mengajarkan bahwa kita harus saling mengingatkan satu sama lain tak kisah lah kau agama ini agama itu inilah yang seharusnya dilakukan oleh teman baik ya jadi teman itu bukan seseorang yang oke apa yang lu mau apa yang lu suka just do it tidak seperti itu gitu jadi tapi teman yang baik itu adalah ini tidak boleh demi kebaikan lu nanti lu gak boleh lakukan ini ini demi kebaikan lu gua gak mau lu nanti berdosa seperti ini ini beruntung sekali kalau kita menemukan teman yang seperti ini pertahankan lu guys ya hargai hargai dia hargai pendapatnya dan mudah-mudahan bisa saling mengingatkan dalam kebaikan gitu guys oke ya sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati